Pemirsa Program Bangkit Berdaya merupakan sebuah inovasi yang pemerintah gagas sejak tahun 2014 yang tujuannya untuk meningkatkan akselerasi dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang seluruh prosesnya dilakukan masyarakat. Salah satunya pembangunan jalan lingkungan kegiatan bangkit berdaya di RT 73, Kelurahan Kenali Besar, Kejabatan Alambara, Jokota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Program Bangkit Berdaya ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas lingkungan rukun tetangga atau RT dalam wilayah Kota Jambi dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Sasaran bantuan material atau bahan bangunan adalah kelompok rukun tetangga dalam wilayah Kota Jambi yang telah mengusulkan rencana penggunaan bantuan material atau bahan bangunan. Salah satunya di RT 73, Kelurahan Kenali Besar, Kejabatan Alambara, Jokota Jambi yang saat ini dalam pembangunan jalan sepanjang 100 meter di mana pengerjaannya dilakukan dengan suwada yang masyarakat. Jasmani, Ketua RT 73, Kelurahan Kenali Besar, Kejabatan Alambara, Jokota Jambi menuturkan saat ini masyarakat sedang melakukan pembangunan jalan sepanjang 100 meter di mana bantuan ini didapat dari pemerintah Kota Jambi dalam program Bangkit Berdaya. Program ini adalah bentuk bantuan berupa material atau bahan bangunan yang pekerjaannya nanti diserahkan kepada masyarakat atau menggunakan suwada yang masyarakat. Pada hari ini kami, keluarga RKTB 3, berusaha dengan besar, dengan memperoyok, mengerjakan kurang jalan sepanjang selanjutnya. Yang mana pengerjaan jalan ini, kami mendapatkan bantuan dari pemerintah kota Jawa. Lurah Kenali Besar juga menjelaskan di RT 73 sedang melakukan pembangunan secara swadaya. Yang artinya pemerintah menyediakan anggaran, namun warga juga secara swadaya bergotong royong untuk mewujudkan pembangunan jalan yang ada di RT 73. Yang mana di tahun 2021 ini ada 7 RT yang dianggarkan dalam program tersebut. Walaupun kondisi pandemi COVID-19, ekonomi agak sulit dari pemerintah, sehingga anggaran terserap kegiatan COVID, namun anggaran bangkit berdaya tetap dianggarkan oleh pemerintah kota Jambi. Untuk program bangkit berdaya ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan hasil musrembang di kelurahan, yang mana jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lokasi. Untuk tahun ini, anggaran maksimal per RT yaitu sebesar 17 juta rupiah. Dirinya berharap pembangunan dan juga program ini terus dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya, karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah, program bangkit berdaya yang dibagat oleh Pak Wali Kota Jambi, hari ini di-RT Sipisika melaksanakan pembangunan secara swadaya. Artinya pemerintah juga menyediakan anggaran, namun warga juga secara swadaya berbohong-bohongong untuk mengusirkan pembangunan jalan yang ada di RT yaitu sebesar 17 juta rupiah. Ini program setahunan yang anggarannya untuk berapa? Karena ini, tahun ini kita ada 7 RT yang dianggarkan tahun 2021. Nah, hari ini di April 73. Memang ini anggaran tahunan, pemerintah, pahlawan komitmen, menganggarkan terus anggaran bangkit berdaya. Sekretaris Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi juga menambahkan, harapannya dengan adanya program bangkit berdaya ini, dapat memotivasi masyarakat dan stimulan untuk meningkatkan budaya gotong royong bagi masyarakat. Ini betul-betul memotivasi masyarakat untuk bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan budaya gotong royong. Gotong royong bagi masyarakat ini, karena untuk memperbaiki dengan kita, kita diharapkan bahwa kita berbaiknya sendiri. Dengan masyarakat yang bisa berbaiknya sendiri, berarti tidak ada berbunuhan besar dalam perbangunan. Lilis Carlina, Okta, Kartika, Jek TV melaporkan.